Masing-masing masih muda, dan kalian bisa build your legacy. Tidak harus sekarang. Dua sahabat yang ditemukan di dalam galeri Masterchef. Tapi sekarang dua-duanya di ujung tanduk. Ini tidak akan mudah buat kalian untuk say goodbye. Karena kami bisa melihat betapa arat pertemanan kalian. Tapi kompetisi adalah kompetisi. Dan mimpi kalian untuk berada di final. Berdua, bersama. Sepertinya bisa pupus di sini. Pani, kami melihat dan saya sendiri pun sudah mengamati. Kembali lagi. Pertanyaan kamu mulai menurun. Apakah karena cedera? Apakah karena capek? Tidak percaya diri dan lain sebagainya. Kamu bukan individu yang lebih terlihat siap menerima tanda. Jadi, ke depannya akan semakin lebih sulit. Semakin berat. Mentally, physically. Secara jiwa, raga, sukmah, dan pikiran kalian. Pani, kenapa? Apa yang salah? Saya jadi takut. Kenapa? Karena semakin sedikit. Semakin? Orangnya semakin sedikit. Ya, itu adalah kompetisi. Takut semakin sedikit. Jadi, kamu pikir kamu ikut ini, pesertanya akan semakin banyak? Tidak pernah mikir ke depan. Apa yang membuat kamu takut kalau pesertanya semakin sedikit? Kayak saya tuh banyak belum pernah nyoba ini, itu. Terus, makanan selain Indonesia, makanan selain lainnya tuh kayak masih belum tahu kayak gimana gitu sih. Dan semakin sedikit orang yang menurut kamu di bawah kamu. Jadi kalau kamu, kemungkinan kamu yang paling bawah ya Pak. Karena semakin sedikit orangnya. Mungkin aku bukan yang tercantik, bukan yang terpintar. Tetapi, satu yang harus kalian tahu. Aku adalah yang terdisiplin dan tertekun. Dan betul. Untuk hari ini, empat hidangan. Hidangan kalian berdua yang paling tidak baik. Makanya kalian berdua yang terakhir untuk diamankan. Permasalahannya sekarang, kita harus memilih siapakah di antara kalian berdua yang benar-benar tidak terselamatkan lagi. Tadi kita bahas Fanny, sekarang saya mau bahas Elin. Chef Juna bilang, Elin, saya lihat kamu fighting spirit masih besar. Tetapi kamu seperti Papi. Full energy. Berani sana, berani sini, berani sana. Tetapi semua sudah diberani, dibuild dengan bagus. Selalu menggigit sebuah kesalahan fatal. Semangat aku kayak anak Papi. Tapi sekali yang ngegigit bisa fatal. Hmm, di challenge sebelumnya sih oke, aku terima. Di challenge ini, menurut aku itu bukan kesalahan fatal. Selalu. Dan saya notice itu sering terjadi. Sama seperti hidangan kamu kali ini kan mas. Kamu basting, kamu masak. Di gula atau karamel, whatever you call it. Pertama saya lihat kamu melakukan itu, saya langsung hmm. Karena saya lewat waktu kamu melakukan itu. Dan itulah yang saya bilang. Sudah tumpuk bagus-bagus full energy, tiba-tiba kelebihan energi. Hajar yang ini satu kecil. Peribahasa keluar. Karena nilai setitik, rusak susu sebelangah. Itu yang terjadi dengan dish kamu. Apakah itu satu kejadian atau tindakan yang kamu buat. Yang menurut kamu itu adalah cemerlang untuk the dish, untuk hidangan kamu. Justru itu yang selalu memangkas kamu punya mimpi. Gimana kalau bisa pulang dua kali? Belum siap, Chef. Passion aku masih banyak. Aku masih pengen terus berjuang di sini. Well, Ellen. Kita sudah memberikan kamu chance. Untuk bisa kembali. Tapi kamu tetap membuat satu kesalahan fatal selalu. Jadi sekarang pertimbangannya adalah. Dish, kalian berdua yang paling bawah. Secara karakter kamu sudah lose fighting spirit. Fanny dan kamu selalu gegabah melakukan satu kesalahan kecil itu. Yang berakibat fatal untuk hampir semua dish yang kamu yang buat. Kalau dari komentar juri. Ya emang pasti Ellen sih yang pulang makanannya paling jelek. Kita harus menimbang itu. Dan kita sudah mengambil keputusan. Apakah Fanny rela untuk pulang dan melihat Ellen terus berjuang maju? Bagaimana Fanny? Bagaimana Fanny? Kamu rela dengan terseok-seoknya kamu akhir-akhir ini. Dan akhirnya harus meninggalkan Galeri Masterchef. Dan melihat sahabat kamu maju. Ingat. Kami sudah pesan dari awal. Siapapun yang keluar dari Galeri Masterchef. Kali ini, kalian menggunakan Chef Jacket Masterchef dengan nama kalian. Jadi whatever it is. Kami mau melihat kalian keluar dengan rasa terhormat. Kepala tegap dan bangga. Kembali lagi pertanyaan saya. Fanny, apakah kamu rela setelah terseok-seok akhir-akhir ini. Sampai terseok beneran secara just money. Akhirnya tetap meninggalkan Galeri Masterchef. Dan melihat sahabat kamu laju. Dan tetap berjuang. Saya mau masih di sini, Chef. Kamu tidak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah kamu rela? Tidak, Chef. Apa? Kamu tidak rela melihat sahabat kamu maju. Dan kamu harus pulang. Saya tidak bisa mendengar kamu. Apa? Tidak, Chef. Tidak rela. Karena itu kan perjuanganku banyak banget. Pengorbanan juga banyak banget. Belajar juga sampai stres banget setengah mati. Kenapa? Saya masih mau tunjukin ke Chef sama ke semua orang. Kalau saya bisa lebih dari ini, Chef. Kamu mungkin bisa lebih dari ini. Tapi di sini perbandingannya adalah kamu dengan Elin. Jadi, apa yang bisa membuat kami mempertahankan kamu dan mempulangkan Elin? Mungkin berdasarkan makanan hari ini, Chef. Kenapa makanan hari ini? Mungkin saya bikinnya lebih bagus. Dari Elin. Padahal waktu offside challenge kemarin ini, kan aku yang selamatin kamu. Kamu terima itu, Elin? Tidak. Kamu terima kalau kamu harus pulang dan Fanny akan melaju terus. Tidak, Chef. Kan kamu sudah dapat kesempatan. Sudah dapat kesempatan kedua kali. Ya sudah, cukup. Tapi aku belum buktikan kalau aku bisa menangin challenge. Mau sampai kapan? Aku akan lebih fokus lagi. Tidak akan melakukan kesalahan patah. Intinya adalah kalian harus tetap bangga. Siapapun yang keluar dari galeri MasterChef kali ini, Saya benar-benar ingin dengan kepala tegap berjalan dengan rasa bangga. Karena saya belum pegang pisau dan masuk dapur pada umur kalian. Saya mulai umur 22. Lihat komplis yang kalian telah buat. Jauh. Yang ini tidak akan menjadi hal yang sangat mudah. Dengan pertimbangan yang banyak. Kenapa kamu ikutan pegangan tangan? Kan kamu sudah aman? Ya, aku cuma pengen support Elin. Kamu support Elin tapi kamu tidak support Fanny. Oke. Tidak, Chef. Dengan berat hati, kenapa kami melakukan hal ini? Tapi sebelum kami berubah pikiran, Yang akan meninggalkan galeri MasterChef. Dan mimpinya harus diurungkan hari ini untuk menjadi pemenang MasterChef Indonesia. Dan pertama kalinya, keluar dari galeri dengan memakai chef jacket. Menurut Lita siapa? Fanny, Chef. Fanny? Kalau dari masakan sih mungkin Elin. Tapi Fanny tuh emang kayak ngedrop banget gitu. Semangatnya udah gak ada lagi. Jadi kayaknya yang pulang Fanny deh. Kalau menurut Kai siapa? Dari segi masakan, Elin Chef. Oke, kalian tidak membuat keputusan ini lebih mudah. Karena jatuhnya semua juga seimbang. So. Dan ternyata yang pulang adalah? Menurut keputusan kami, Yang akan keluar malam ini, Orang pertama melakukannya dengan Chef Jacket MasterChef Indonesia. Tidak ada. Good night, selamat istirahat. Let's go. Tidak ada. Semuanya masih selamat. Semuanya ternyata gak ada yang pulang. Udah emosinya. Naik, turun naik, turun kayak roller coaster. Terus gak ada yang pulang. Semuanya selamat. Semuanya diselamatkan. Senang. Ya senang sih. Tapi kan berarti... Belum tiga besar. Si top 4 doang berarti belum top 3. Selamat menikmati.